Hai semuanya, bantu support kami ya dengan cara like, share, and subscribe Dan jangan lupa tekan tombol notifikasinya ya, agar kamu bisa update video-video selanjutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai teman-teman, perkenalkan nama Ustadz adalah Ustadz Soeharto Biasa dipanggil Ustadz Harto Saya pada tahun ini akan mengajak PPKN dan IPS secara terintegrasi Oleh karena itu teman-teman, kita harus tetap bersemangat Walaupun dalam kondisi COVID-19 kita tetap bersemangat Itulah slogan dan sembuh yang kita tetap bersemangat Walaupun dalam kondisi COVID-19 Baiklah teman-teman sekalian, kita akan belajar untuk itu Marilah sebelum kita mulai, kita baca basmala Bismillahirrahmanirrahim Baik teman-teman sekalian, kita akan mempelajari ketampakan alam, karakteristik, geografis, dan nilai-nilai luhur Pancasila dalam kehidupan sehari-hari Sebelum kita membahas lebih jauh Landasan dalam Al-Quran, surat Al-Baqarah ayat 22 Allah berfirman Dia lah yang telah menjadikan bumi sebagai hamparan Dan langit sebagai atap Dan dia yang menurunkan dari langit Air Sehingga dari air itu Minah samarot Tumbuh berbagai macam tumbuh-tumbuhan Dan itu merupakan rezeki untuk kamu Maka janganlah kamu menjadikan rezeki yang kamu miliki itu Sebagai tandingan-tandingan dalam mengabdi kepada Allah Wantum ta'lamun padahal kamu mengetahui Baik teman-teman sekalian Coba kita perhatikan Betapa indahnya Alam Indonesia Alam yang merupakan anugrah dari Allah Alam yang begitu indah Sehingga menjadikan kita bisa berdiam diri sana Dengan berbagai macam keaguan yang telah Allah berikan kepada kita Kita lihat begitu banyak pulau-pulau besar dan pulau-pulau kecil Dari Sumatera sampai ke Papua Dan itulah milik Indonesia Indonesia yang kaya raya ini sebagai bentuk syukur kepada Allah Maka jadikanlah ini sebagai anugrah yang tidak boleh untuk dilupakan Syukur itu dengan cara banyak melakukan aktivitas ibadah Berilmu, menuntut ilmu, berbuat baik Sehingga dengan demikian kita mendapatkan anugrah dari Allah SWT Baik teman-teman sekalian Indonesia secara geografis Terletak di antara dua samuda Yaitu samuda India dan samuda pasifik Kemudian Indonesia juga diapit oleh dua buah benua Yaitu benua Asia dan benua Australia Dari secara geografis Dari retak tersebut Maka Indonesia mendapat julukan jamrut katulistiwa Karena ketika dilihat dari udara Begitu ada cincin yang berwarna hijau Begitu indahnya Indonesia Kemudian dari letak geografis tersebut Karena Indonesia didekat dengan garis katulistiwa Sehingga Indonesia memiliki hanya dua musim Yaitu musim hujan dan musim kemarau Beruntunglah kita Sehingga sepanjang tahun kita bisa beraktivitas Inilah keberuntungan kita Kita memiliki dua musim yang terus menerus Kita tidak terganggu dalam aktivitas kita sehari-hari Indonesia disebut juga negara maritim Mengapa demikian? Karena Indonesia memiliki lautan yang sangat luas Penduduk Indonesia juga secara umum Mayoritas dia melakukan cocok tanam Sehingga Indonesia disebut juga sebagai negara agraris Negara yang mayoritas penduduknya beraktivitas Melakukan pertanian, perkebunan Inilah salah satu Keistimewaan Suasana atau lingkungan Indonesia Yang setiap bagi kita perhatikan Berduyun-duyun para petani Untuk mengais rejeki Dekat dengan alam Selain itu juga Indonesia memiliki Ada kepulauan besar dan pulau-pulau kecil Pulau-pulau besar yang ada di Indonesia Di antaranya adalah Pulau Sumatera Pulau Jawa Pulau Sulawesi Pulau Kalimantan Dan Pulau Papua Sedangkan Selain Indonesia memiliki pulau-pulau besar Indonesia juga memiliki Pulau-pulau kecil atau berupa kepulauan Kepulauan itu Bisa kita sebutkan Kepulauan Maluku Kemudian Ada Nusa Tenggara Ada Bali Itu merupakan Pulau-pulau kecil Di Jakarta sendiri Jadi kita melihat ada kepulauan seribu Itu juga merupakan pulau-pulau kecil Baik teman-teman sekalian Karakteristik kenampakan alam Serta flora dan fauna di Indonesia Karena kondisi letak geografis Sehingga Indonesia memiliki aneka corak Flora dan fauna yang berbeda-beda Yang kaya dengan flora dan faunanya Hutan, gunung, sungai, dan lain sebagainya Kita akan menyebutkan dari Sumatera 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 Memiliki beberapa gunung Di antaranya adalah gunung Luser Dempo, Kerinci Kemudian ada juga pegunungan Bukit Barisan Flora dan fauna di Sumatera Seperti bungong jempa Kenanga, dan sirih Kita juga suka mendengar lagu bungong jempa Bisa dinyanyikan teman-teman sekalian Mungkin teman-teman bisa menghapal dan menyanyikan Kemudian di Sumatera juga Ada flora, ada fauna Yaitu gajah, orang hutan, dan harimau Sumatera Terus kita menuju ke Pulau Jawa Di Pulau Jawa terdapat gunung dan pegunungan Ada gunung Selamet Ada gunung Semeru Ada gunung Dromo Ada gunung Pangerango Gunung Salak, dan lain sebagainya Juga di Pulau Jawa memiliki flora dan fauna Seperti flora selakcondet Kemudian gandaria, cempaka putih, sedap malam Ada pun fauna yang terdapat di Pulau Jawa Dia ada banteng, ada macan tutul, ada ayam berkisar Ada juga sungai Kita masih tahu di Tangerang juga ada sungai Yaitu Sengici Sadane Kemudian sungai Bengawan Solo, dan lain-lain Setelah kita melihat beberapa ketampakan alam di Pulau Jawa Kita beralih ke Kalimantan Kalimantan adalah pulau yang terbesar di Indonesia Yang bentuknya seperti bebek kalau kita melihat Atau seperti gambar Semar kalau kita melihat Itulah Pulau Kalimantan Kalau Pulau Kalimantan banyak memiliki sungai-sungai Karena begitu lebah hutan yang terdapat di Kalimantan Sehingga untuk masuk ke pedalaman Penduduk Kalimantan banyak memanfaatkan sungai sebagai alat transportasi Sehingga dengan demikian Masyarakat bisa sampai ke pelosok-pelosok Melalui sungai yang terdapat di Kalimantan Ada pun sungai-sungai yang terdapat di Kalimantan Di antaranya adalah sungai Kapuas, Kahyangan, Barito, dan lain-lain Sedangkan flora yang terdapat di Kalimantan Misalkan anggar hitam Paonanya adalah orang hutan, pekantan, dan oa Kita lanjutkan teman-teman Kita menuju ke Kepulauan Nusa Tenggara dan Bali Pulau Bali orang sering menyebutnya dengan Pulau Dewata Bahkan orang-orang Eropa menyebut Indonesia Banyak mengenal Bali, bukan Indonesia Karena mereka datang ke Indonesia Kemudian berkunjung ke Pulau Bali Kemudian disambut dengan warga Bali yang ramah dan sopan Sehingga Orang-orang Barat, orang-orang Eropa Banyak mengenal Indonesia karena Balinya Itu sebabnya Bali menjadi nama yang sangat terkenal di Eropa Ada pun beberapa gunung yang terdapat Di Kepulauan Bali dan Nusa Tenggara adalah Gunung Rinjani, Tambora, Kalimutu, Luhu, Agung, dan lain-lain Di Kepulauan Nusa Tenggara dan Bali juga banyak selat Ada selat ala, selat sumba, selat ombai, selat bali, dan lain-lain Plora Di antaranya adalah cendana Kemudian ada juga Fauna yang sangat terkenal Dan dilindungi Karena dia Binatang langka Yaitu Komodo Dan ada juga Jalak Bali Baik teman-teman sekalian Keanekaragaman budaya Dari Sabang sampai Merauke Dengan ragam agama, adat istiadat, serta kondisi ekografisnya Tetap saja dalam kehidupan sehari-hari Rakyat Indonesia, bangsa Indonesia Menjunjung dan mencerminkan nilai-nilai Pancasila Kalau kita perhatikan Dalam kehidupan sehari-hari Masyarakat ketika membangun rumah Mereka berdatangan Untuk saling membantu Di antaranya saling hargai-menghargai Saling tolong-menolong Botong-royong, bermusawarah, dan lain-lainnya Ini adalah cermin bahwasannya bangsa Indonesia Walaupun berbeda-beda Tetapi tetap satu jualan Begitu juga kalau kita perkuat Dengan Al-Quran Pada surat Al-Ma'idah hayat 2 Allah berfirman Dan bertolong-menolonglah kamu Dalam kebaikan dan taqwa Dan janganlah kamu bertolong-menolong Dalam keburukan dan kebencian Jadi nilai-nilai Al-Quran Sejalan dengan nilai-nilai Pancasila Tidaklah kita akan mempertentangkan Antara Pancasila dengan nilai-nilai Islam Nilai-nilai Al-Quran sejalan dan senapas Dengan nilai-nilai Pancasila Begitulah kita bersikap Seharusnya bersikap Karena di bumi pertiwi ini Kita dibangun dan dididik Untuk saling menghargai Saling tolong-menolong Saling bertoleransi antara sama kita Sama agama Sehingga diantara kita tidak terjadi Permusuhan dan lain sebagainya Baik teman-teman Kita akan mengakhiri pertemuan kita Dengan membahas nilai-nilai Luhur Pancasila Kita memiliki lima dasar Dan lima dasar inilah yang menjadi pedoman Kita menjadi bersatu Rukun dan damai Ada pun kandungan makna sila yang pertama Yaitu hubungan antara masyarakat Indonesia Dengan Tuhan Yang Maksa Dan kandungan sila yang kedua Memiliki makna Bahwa hubungan antar manusia Hubungan yang sama derajatnya Di hadapan Tuhan Yang Maksa Atau di hadapan Allah SWT Sedangkan kandungan yang ketiga Dari Pancasila Dia memiliki nil kebangsaan Dalam masyarakat Indonesia Yang bersatu Dan sila yang keempat Mencerminkan Mendorong tercapainya tujuan Persatuan Indonesia Dengan musawarah untuk mencapai memfakat Dalam menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang ada Dan makna atau kandungan sila yang kelima Bermakna bahwa setiap warga negara Perlu berupaya mewujudkan keadilan sosial Dalam masyarakat Demikian teman-teman sekalian Mudah-mudahan Kajian dan kupasan Serta Pelajaran IPS yang terintegrasi Dengan PKN Dapat dipahami Dan untuk berikutnya Nanti akan Kita bertemu kembali Untuk ini Untuk itulah kita Membaca Alhamdulillah Sebagai penutup Dari Pertemuan kita ini Alhamdulillahirrabbilalamin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!